Kembali di News on the Spot, pemirsa sidang peninjauan kembali Surya Dharma Ali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali ini menjalani sidang terkait kasus korupsi penyelenggaraan dana haji tahun 2010-2013 dan penggunaan dana operasional Menteri. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah bergabung dengan rekan Steffi Los dan Juru Kamera Feriska, Emanuela. Ya Steffi, bagaimana dengan sidang hari ini? Apa saja agendanya dan apakah sudah dimulai? Ya baik Julita dan juga pemirsa terkait dengan sidang lanjutan peninjauan kembali dari mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang dicatulkan pada hari ini. Sampai saat ini dari pantauan kami memang masih dalam tahap persiapan menunggu majelis hakim atau hakim ketua yang akan sebentar lagi akan tiba di ruang sidang. Dan tadi sejak pukul 10.30 memang sudah tampak Surya Dharma Ali ini sudah berada di ruang sidang. Sambil menunggu kesiapan dari majelis hakim untuk segera dimulai untuk persidangan lanjutan dari agenda peninjauan kembali yang dilaksanakan pada hari ini. Sebelumnya memang dari sidang peninjauan kembali dari Surya Dharma Ali ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu atau pada bulan Juni yang lalu. Dan pada hari ini dapat diketahui memang untuk agenda dari sidang lanjutan peninjauan kembali ini adalah penyampaian bukti-bukti baru yang memang saat ini sudah dibawa oleh tim kuasa hukum dari Surya Dharma Ali. Kurang lebih memang tadi sempat beberapa saat yang lalu kami melihat dari Surya Dharma Ali maupun dari tim kuasa hukumnya memang sudah menyiapkan dari berkas-berkas dari beberapa bukti baru yang sudah dipersiapkan. Memang sempat pada sidang sebelumnya memang sudah disampaikan dari Surya Dharma Ali maupun dari tim kuasa hukumnya bahwa pada sidang lanjutan ini memang akan disampaikan beberapa bukti baru yang memang pada sebelumnya belum disampaikan. Seperti apa bukti baru yang akan dijabarkan pada hari ini yang merupakan agenda pada sidang peninjauan kembali ini. Julita Ya Stefi secara garis besar sudah ada di mana proses pengadilan ataupun proses hukum yang telah dijalani oleh Surya Dharma Ali hingga saat ini Stefi? Ya Julita memang sebelumnya pada bulan Januari 2016 ini memang Surya Dharma Ali ini memang telah difonis selama 6 tahun penjara. Dan selang beberapa waktu itu juga langsung dari Surya Dharma Ali ini memang melakukan banding. Namun dari hasil banding tersebut memang mendapatkan putusan bahwa Surya Dharma Ali ini mendapat justru mendapat hukuman yang justru lebih berat yaitu 10 tahun penjara. Dan untuk diketahui memang pemirsa pada bulan Juni yang lalu ini juga mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali ini sudah sempat menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Dan selang dari beberapa waktu yang lalu ini dalam kasus korupsi penyelenggaraan dana haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional Menteri. Sebelumnya pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menghukum Surya Dharma 6 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi dari 3 bulan kurungan. Dan majelis hakim menyatakan mantan ketua umum partai persatuan pembangunan tersebut terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagai Menteri. Dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional Menteri. Karena perbuatannya tersebut negara rugi lebih dari 27 miliar rupiah dan 17 juta rial Arab Saudi. Sementara itu selanjutnya pemirsa selain dari persidangan peninjauan kembali ini. Sebelumnya Surya Dharma ini juga mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta terhadap putusan tersebut. Di dalam tingkat banding ini majelis hakim justru memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Selain menambah masa hukuman, Surya Dharma Ali ini didenda sebesar 300 juta rupiah dan mencabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman. Setelah difonis 10 tahun, Surya Dharma mengaku tidak akan mengajukan kasasi. Namun, lewat kuasa hukumnya dia mengajukan ke Mahkamah Agung pada 4 Juni 2018 lalu. Demikian Julieta. Beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dan kami akan melanjutkan untuk persidangan peninjauan kembali dari Surya Dharma Ali. Kita kembali ke studio, Julita. Ya baik, terima kasih Steffi Los atas informasinya. Selamat bertugas kembali.